Nah kita lanjutkan Tadi ya gen sudah dikatakan Bahwa gen terdapat di dalam kromosom dan menempatkan tempat-tempat tertentu yaitu di dalam lokus-lokus kromosom Pada sel eukaryotik kromosom berada di dalam inti sel Pada saat sel tidak sedang membelah Kromosom berbentuk benang-benang halus Yang disebut benang-benang kromatin Gen terdiri dari untayan-untayan DNA Setiap gen menempatkan tempat tertentu di dalam kromosom Tempat dari DNA itu disebut sebagai lokus gen Tempatnya ya Pada makhluk tingkat tinggi Sel tubuh atau sel somatik mengandung satu pasangan kromosom Yang diterima dari kedua induk atau orang tuanya Kromosom-kromosom yang berasal dari induk betina Bentuknya serupa dengan yang berasal dari induk jantan Maka sepasang kromosom itu disebut kromosom homolog Jadi kromosom homolog itu kromosom yang berasal dari induk betina Bentuknya mirip dengan induk jantan Namanya kromosom homolog Karena itu jumlah kromosom dalam sel tubuh dinamakan diploid Artinya sel induk betina haploid N Sedangkan sel induk jantan adalah N juga haploid Maka N ditambah N jadinya 2N Atau diploid Tetapi pada sel klamin gamet Atau alat klamin Hanya mengandung setengah dari jumlah kromosom Yang terdapat di dalam sel somatik Sel somatik itu sel yang berada di dalam tubuh alat klamin Induk betina dan induk jantan Karena itu jumlah kromosomnya dinamakan haploid Ada yang induk jantan haploid Induk betina haploid Ketika haploid N ditambah N Maka jadi 2N atau diploid Satu pasang kromosom haploid Dari satu spesies dinamakan genom Jadi satu pasang kromosom ini Yang berpasangan misalkan Kromosom 1 dengan kromosom 1 jantan Dan kromosom 1 betina Berpasangan gitu ya Berpasangan Atau satu pasang Dinamakan genom Jumlah kromosom yang dimiliki berbagai makhluk tidak sama Beda-beda setiap kromosom pada setiap makhluk hidup Kromosom pada manusia dan makhluk hidup Yang berkembang biak secara seksual Dapat dibedakan menjadi 2 Ingat ya seksual berarti pertemuan Antara alat klamin jantan dan klamin betina Namanya seksual Nah ada 2 Ada namanya otosom dan gonosom Otosom yaitu kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh Selain jenis klamin Kromosom tubuh Atau disebut otosom Manusia ada 22 pasang Atau berjumlah 44 buah Ya 44 buah Ini namanya kromosom Sifat tubuh selain jenis klamin Mengatur sifat-sifat tubuhnya Tubuhnya misalnya tubuhnya ada yang tinggi Ada yang pendek Ada yang berkulit hitam Berkulit putih gitu ya Berjumlah 22 pasang Atau berjumlah 44 buah Kenapa 42? 42 Karena yang induk betina 22 pasang Yang induk jantan 22 pasang Atau induk yang laki-laki ya Konosom atau kromosom seks Yaitu kromosom yang khusus menentukan jenis klamin Nah biasanya kalau baru punya anak Ibu hamil Dia ingin tahu nih jenis klaminnya apa nih anaknya Klaminnya jantan atau betul Alat klaminnya laki-laki atau perempuan nih Nah ini dokter biasanya melihat dari jenis Kromosom seksnya Atau gonosomnya Menentukan jenis klaminnya Kromosom seks manusia Berjumlah 1 pasang Atau 2 buah Baik yang laki-laki maupun perempuan Berarti ada 2 buah Seorang laki-laki mempunyai kromosom X dan Y Sedangkan seorang wanita mempunyai kromosom X dan X Ya Nama kromosom Kromosom X, Y Kalau laki-laki Kalau perempuan Kromosomnya X dan X X-X ya Dengan demikian Jumlah kromosom Pada manusia adalah 23 pasang 23 pasang berarti Tadi 22 pasang Ditambah Kromosom seks ya Menentukan jenis klamin 1 pasang Maka 22 plus 1 23 pasang 23 pasang alat klamin Apa Untuk laki-laki Jenis laki-laki Dan 23 pasang Untuk jenis perempuan atau wanita Maka 23 ditambah 23 adalah 46 buah Kromosom laki-laki ditulis dengan 44 A Besar A besar Ditambah X, Y Sedangkan kromosom pada wanita Ditulis 44 A besar A besar Ditambah X, X Ya Itu adalah Jenis dari kromosom Gabungan dari kromosom sifat-sifat tubuh Atau selain jenis klamin ya Sifat-sifat tubuh dan kromosom seks Jadi sifat-sifat tubuh kita ini ada 22 pasang Ditambah 1 Kromosom seks Atau untuk menentukan jenis klamin 1 kromosom Maka 22 ditambah 1 23 pasang laki-laki dan 23 pasang perempuan berjumlah 46 buah Ya kemudian Sampai sini paham gak kira-kira Paham Paham ya Nah ini dia ada persilangan Yang kita kenal Persilangan adalah Proses Menggabungkan Dua sifat Yang berbeda Yang diharapkan Mendapatkan sifat yang baik Bagi keturunannya Jadi apa itu ini mas persilangan Adalah garis bawah Proses Menggabungkan Dua sifat Yang berbeda Dan Diharapkan Mendapatkan sifat yang baik Bagi keturunannya Contoh Kan ada Menggabungkan Ada kalimat Menggabungkan Dua sifat yang berbeda Contohnya Saya berkulit coklat Nanti menikah Dengan berkulit putih Nah itu adalah Menggabungkan Dua sifat yang berbeda Sifat saya Kulitnya Coklat Sifat Calon istri saya Kulitnya putih Nah ini namanya Persilangan Nah diharapkan Mendapatkan sifat yang baik Bagi keturunannya Sama Kayak umur seperti kalian Nanti ketika sudah dewasa Kena lawan jenis Sudah bekerja Sudah berpenghasilan Sudah siap untuk menikah Alat reproduksinya Sudah berfungsi Dengan baik Sehingga kalian ingin Melakukan hubungan seksual Nah Akhirnya punya pasangan Pasangannya ini Kulitnya Yang laki-laki Hidungnya mancung Yang perang-perang Hidungnya pesek Nah ini adalah Namanya Persilangan Paham ya Persilangan Selanjutnya Organ yang pertama kali Menyelidiki perkawinan silang Dan menganalisa hasilnya Dengan teliti Ialah Gregor Mendel Atau Hukum Mendel Yang mengumpulkan beberapa jenis Kacang Ercis Ini dia seorang ilmuwan Dari Eropa Bernapa Gregor Mendel Atau kita kenal ada Hukum Mendel 1 dan Hukum Mendel 2 Ada contoh kacang Ercis Namanya Pisum Satifum Untuk dipelajari Perbedaannya Satu sama lain Dan melakukan percobaan Perkawinan silang Pada tanaman Ercis Tersebut Ini ya Seperti ini ya Tanaman Ercis Kacang-kacang pendek Nah Dia melihat apa Simbol Tanda yang sering digunakan Dalam mempelajari Genetika P Artinya Parietal Atau Orang tua Jenis orang tuanya Sedangkan F Adalah keturunan Atau Filial Atau disebut Filus F1 Keturunan pertama Atau filial pertama F2 Adalah keturunan kedua Nah Apa ini maksud Nah Gen biasanya diberi simbol Dengan huruf pertama Dari suatu sifat Gen dominan Dinyatakan Dengan huruf besar Sedangkan Gen resesif Dengan huruf kecil Misalnya T besar Simbol Untuk gen Yang menentukan Batang tinggi Nah Ini simbol T kecil Simbol Untuk gen Yang menentukan Batangnya Kerdil Atau pendek Jadi Namanya Gen dominan Selalu Hurufnya besar Sedangkan Gen resesif Hurufnya kecil Namanya Resesif Nah Paham ya Selanjutnya Simbol tanaman Ditulis dengan Huruf Double Misalnya Tanaman ya Misalkan T besar T besar Simbol Untuk tanaman Berbatang tinggi Ya Sedangkan Sedangkan T kecil T kecil Simbol Untuk tanaman Berbatang Kerdil Atau pendek Dari perkawinan silang Yang dilakukan Mendel Pada tanaman Ercis Berbatang tinggi Dengan yang Berbatang Kerdil Maka Maka semua Tanaman Keturunan Pertama Seragam Berbatang Tinggi Ya Semuanya Seragam Berbatang tinggi Suatu tanda bahwa Sifat Batang tinggi Mengalahkan Sifat Batang Kerdil Kenapa Karena ini Yang paling Dominan Yang paling Besar Ya Baru batang Tinggi ini Lebih dominan Lebih besar Sehingga Mengalahkan Sifat Dari Berbatang Kerdil Atau pendek Batang Kerdil Sifat demikian Disebut Sifat Dominan Dominan Itu berarti Yang sering Muncul Yang paling Banyak Yang sering Terlihat Namanya Dominan Sedangkan Sifat Yang dikalahkan Disebut Sifat Resesif Yang dikalahkan Apa tadi Yang berbatang Kerdil T kecil Namanya Sifat Resesif Resesif Nah Jika Keturunan Pertama Dibiarkan Menyerbuk Sendiri Didapatkan Keturunan Kedua Yang Memperlihatkan Pemisahan Sifat Dengan Perbandingan Kira-kira 3 Per 4 Batang Tinggi Dan 1 Per 4 Batang Kerdil Percobaan Mendel Tersebut Di atas Dapat Dikuti Secara Genetik Seperti Diagram Perkawinan Sebagai Berikut Ini Kita Buat Seperti Ini Kawinnya Bagaimana Sifat Caranya Saya Jelaskan Ya Jadi P1 Saya Perbesar Dulu Di layar Nah Ini Ada P1 Atau Parietal 1 Orang Tuanya Misalkan Atau Jenis Tumbuhan Tanaman Ercis Tadi Ini Ini Tinggi Tumbuhan Tinggi Ini Yang Pendek T Besar T Besar Dikawin Silangkan Dengan T Kecil T Kecil Nah Kemudian Dia Ini Menikah Dikawinkan Kawin Silang Yang Tinggi Dengan Yang Kerdil Maka Karena Hurufnya 2 Sama Sama Besar Maka Yang Diambil Hanya 1 T Besar Saja Gak Perlu Ditulis Dua Duanya Jadi Tulis Satu Saja Gamet Apa Gamet Parietal Satu Gamet Ini Menentukan Alat Klamin Oke Alat Klamin Apa Yang Jantan T Besar Yang Betina Adalah T Kecil Kemudian Apa Digabungkan Filial Satu Atau Keturunan Yang Pertah Pertama Maka T Besar Dikalikan Dengan T Kecil T Besar T Kecil Lalu Apa Yang Terjadi Ini Adalah Genotip Ini Genotip Ini Namanya Venotip Venotip Itu Jenis Dari Sifatnya Kalau Genotip Simbolnya Genotip Namanya Simbolnya T Besar T Kecil H Besar H Kecil Dan Sejenisnya Dan lainnya Kalau Yang Tanaman Batang Tinggi Orang Hidung Mancung Hidung Pesek Rambut Ikal Rambut Lurus Rambut Bergelombang Itu Namanya Venotip Menentukan Sifat Dari Makhluk Hidup Itu Nah Kemudian Tanaman Batang Tinggi Kenapa Batang Tinggi Karena Yang Dominan T Besarnya Dulu Maka Disebut Batang Tinggi Kemudian Kita Parietal Parietal Kedua Dia Ini Mau Dikawinkan Dengan Sesamanya Atau F1 Dikawinkan Dengan Sesamanya Berarti F1 Dikali F1 Ini ada P2 Parietal Kedua Berarti T besar T kecil Yang ini Dikawinkan Dengan T besar T kecil Yang ini Maka Gamet Keduanya Apa Gamet Parietal Keduanya Adalah T besar T kecil Ada dua Hurufnya Beda T besar T kecil Kemudian T besar T kecil Di bawahnya Nah Kemudian Diapakan Dibuat Keturunan Yang kedua Tadi Keturunan Pertama Sudah F1 Kita Buat Keturunan Yang kedua Maka Kita Buat Tabel Seperti Ini Maka Temp Alat Klamin Yang jantan Dan Klamin Betina Yang jantan Kita Tulis Yang ini T besar T kecil Di atasnya Kemudian Yang ini Yang betina T besar T kecil Di bawahnya T besar T kecil Kita Masukkan Hurufnya Kedalam Diagram Ini Kedalam Tabel Ini T besar T besar Kita tulis Yang hurufnya Besar dulu Yang ditulis Huruf yang ditulis Adalah huruf yang Besar dulu T besar T besar T besar T kecil Ya Kemudian T besar T kecil Kemudian T kecil T kecil Jadi ada T besar T besar T besar T kecil T besar T kecil Dan T kecil T kecil Ada berapa? Ada 4 keturunan Keturunan kedua F2 nya T besar T besar T besar T kecil T besar T kecil T kecil T kecil T kecil Dari diagram Papan catur Namanya Papan catur Di atas Terlihat Bahwa Keturunan Pada F2 Adalah T besar T besar Ini Namanya Genotip Simbolnya Kemudian T besar T kecil Ada 2 1 2 Ada 2 Kemudian T kecil T kecil Berbatang pendek Jadi ini Ini fenotipnya Berbatang tinggi Ada 1 Berbatang tinggi Ada 2 T besar T kecilnya Ada 2 Berbatang pendek Atau kerdil T kecil T kecil Ada 1 Nah Dengan demikian Perbandingan tanaman Perbandingan kita sebut Namanya Rasio Rasio Berbatang Tinggi Rasio F2 Rasio Berbatang tinggi Berbanding Batang kerdil Batang tingginya berapa Batang tingginya Karena Kita ini membahas tentang Monohibrid Dominant Jadi Di perkawinan silang ini Ada monohibrid Dan di hibrid Monohibrid Dominant Ya Itu Yang kita cari adalah Yang Paling Muncul Yang paling terlihat Yang paling banyak Yang paling Dominant Namanya Yang paling banyak apa Yang tinggi Ya Tumbuhan yang berbatang Berbatang tinggi Maka Yang berbatang tinggi Ada berapa Ada T Tiga Yaitu T besar T besar Hurufnya depan T besar T kecil T besar T kecil Ada tiga Lalu berbanding berapa Berbanding batang kerdil Batang kerdil ada berapa Ada Satu Yaitu T kecil T kecil Jadi Tiga Banding satu Jadi T besar T besar T besar T besar T kecil T besar T kecil Ini berbatang tinggi Sedangkan yang satu Adalah berbatang pendek Berarti Monohibrid Dominant Perkawinan silang Yang sifatnya berbeda Yang paling banyak terlihat Yang tinggi Ada Tiga Sedangkan yang pendek Ada Satu Itu namanya adalah Monohibrid Dominant Tapi ada juga yang monohibrid Intermediate Apa itu Kita lanjutkan dulu Sini Nah ini tadi ya Ada sifat-sifat dominan Dan resesif Nah nanti kita contohkan lain Nah ini dia Sifat keturunan Yang dapat Diamati oleh Atau lihat Misalnya Warna Bentuk Dan ukuran Dinamakan Venotip Jadi tadi saya bilang ya Kalau yang namanya venotip itu Sifat keturunan Yang dapat diamati Misalkan warna kulit Warna makota bunga Dikawinkan ya Warna buah Dikawinkan dengan warna buah yang lain Kulit manusia Kulit putih Dikawinkan dengan kulit hitam Bentuk tubuhnya Bentuk tubuhnya Laki-laki Misalkan laki-lakinya gendut Orang-orangnya kurus Menikah Nanti anaknya seperti apa Nah Atau bentuk tubuhnya Bentuknya misalkan Pipinya cabi Menikah dengan pipinya yang Gemuk Gitu kan Nah nanti anaknya seperti apa Atau Bentuknya Rambutnya Rambut ikal Menikah dengan rambut lurus Namanya bentuk Ukuran Ukurannya misalkan Laki-laki tinggi Perempunya pendek Atau Laki-laki pendek Perempunya pendek Nanti anaknya seperti apa Nah ini Dinamakan adalah Venotip Venotip ya Venotip namanya Sedangkan sifat dasar Yang tak tampak Dan tetap Tidak berubah Karena lingkungan Pada suatu individu Dinamakan genotip Misalnya Simbol Ini diibarkan simbolnya T besar T besar Dan T kecil T kecil Tinggi Dan pendek Atau Misalkan T H besar H besar H kecil H kecil Atau K besar K besar K kecil K kecil Itu namanya Genotip Menentukan Simbol Simbol huruf Untuk Membuat Jenis perkawinan silang Supaya tahu Ini nanti Anaknya seperti apa Warnanya Kulitnya Kemudian Venotipnya Anggota Dari sepasang gen Yang terletak Pada posisi Yang sama Pada pasangan Kromosom Disebut Alel Jadi alel Ini adalah Anggota Dari sepasang gen Yang terletak Pada posisi Yang sama Pada pasangan Kromosom Disebut alel Alel Ini Kromosom Yang saling Berpasangan Ya Posisinya Sama Misalnya T besar Menentukan Sifat tinggi Pada batang Sedangkan T kecil Menentukan Batang Kerdil Maka T besar Dan T kecil Merupakan Alel Saling Berpasangan Baik Yang T besar Tinggi Dengan Yang pendek Maka Dia ini disebut Alel Kromosomnya Tetapi Andaikan R besar Adalah gen Yang menentukan Warna merah Bunga Maka T besar Dan R Bukan Alel Bukan Alel T besar Dan R Bukan Alel Karena Tidak Berpasangan Tidak Tidak Sesuai Dengan Bentuk Warna Dan Tingginya Ini warna Bunga Merah Sedangkan T besar Itu adalah Tinggi Ini bukan Alel Homozigot Ialah Individu Yang genotipnya Terdiri Dari Alel Yang Sama Misalnya T besar T besar Dan T kecil Nah ini Kalau ada huruf T besar T besar Yang hurufnya Sama Dan T kecil T kecil Disebut Homozigot Karena Individu Yang genotipnya Terdiri Dari Alel Yang sama Ada kalimat Alel yang sama Berarti yang Hurufnya Sama T besar T besar T kecil T kecil H besar H besar H kecil A kecil B besar B besar B kecil Ini contoh Ini namanya Homozigot Tapi sedangkan Heterozigot Adalah Individu Yang genotipnya Terdiri Dari pasangan Alel Yang tidak sama Contohnya Tidak sama Apa genotipnya T besar T kecil Ini namanya Genotip Yang tidak sama Atau Pasangan alel Yang tidak sama T besar T kecil Ini namanya Heterozigot Kalau hurufnya Berbeda Hurufnya sama Tapi tidak Sama Pasangan alel Yang satu Tinggi Yang satu Pendek T besar Ini T kecil Nah ini namanya Heterozigot Homozigot Dapat dibedakan Atas Homozigot Dominant Dan Homozigot Resesif Tadi saya bilang ya Ada Homozigot Dominant T besar T besar Dan Homozigot Resesif T kecil T kecil Nah ini yang Dominant T besar T besar T kecil Penotip Dua individu Dapat sama Meskipun Genotipnya Berbeda Ya Meskipun Genotipnya Berbeda Misalnya Tanaman Berbatang Tinggi Dapat Dapat Mempunyai Genotip T besar T besar T besar Atau T besar T kecil Untuk Mengetahui Sifat-sifat Dominant Resesif Pada Manusia Nah ini adalah Persilangan Monohibrit Nah ini Ini materinya Lagi Namanya Persilangan Monohibrit Persilangan Monohibrit Ada dua Ada yang Dominant Yang pertama Yang tadi Saya bilang Ada juga Yang Dominant Dan Resesif Yang kedua Adalah Intermediate Monohibrit Intermediate Nah ini Ada contohnya Saya jelaskan Ya Nanti yang di Hybrid Kita lanjut Di pertemuan Selanjutnya Contoh Seperti ini Namanya Perkabaran silang Monohibrit Perkawinan Monohibrit Ada yang Menunjukkan Sifat Yang Bersifat Dominant Saja Atau Resesif Saja Jadi Tidak ada Sifat Yang bersifat Antara Atau Intermediate Contoh Tanaman Kacang Ercis Berbunga Merah Dikawinkan Dengan Yang Berbunga Putih Turunan Pertamanya F1 Seluruhnya Berbunga Merah Apabila Turunan Pertama Disilangkan Dengan Sesamanya Ada F1 Berarti Keturunan Pertama F1 Disilangkan Dengan Sesamanya Ada Kalimat Dikawinkan Dengan Sesamanya Berarti F1 Dikali F1 Ternyata Keturunan Kedua F2 Terdiri Atas Tanaman Ercis Berbunga Merah Dan Putih Dengan Perbandingan 3 Banding 1 Berarti Merah Ada 3 Putih Ada 1 Contoh Ini ada Bunga Warna Merah R Besar R Besar Dan Bunga Warna Putih R Kecil R Kecil Ini Parietal Kemudian Gamet Sudah Tertemu R Besar R Kecil R Kecil Maka Bunganya Apa yang hasilnya Bunganya Warna Merah R Besar Dengan R Kecil R Besar Dengan R Kecil R Besar R Kecil Dikawinkan Samanya F1 Dikawinkan Dengan F1 Maka R Besar R Kecil Dikali R Besar R Kecil R Besar Ini Bikin Semacam Anak Panah Pakainya Anak Panah Kalau tadi Pakai Papan Catur Ini Pakai Anak Panah Bisa Pilih Mau Pakai Anak Panah Atau Pakai Papan Catur Kalau Seperti Ini Bisa R Besar Dengan R Besar Dulu R Besar Dengan R Besar Kemudian R R Besar Yang Betina R Besar Dengan Yang Jantan R Besar Dengan R Kecil Kemudian Yang Terakhir R Kecil Dengan R Kecil Ini Boleh Kamu Mau Pakai Contoh Yang Papan Catur Tabel Yang Tadi Atau Pakai Yang Anak Panah Tergantung Kamu Mau Yang Lebih Cepat Mengerjakannya Maka Keturunan Keduanya R Besarnya Ada Tiga Lihat R Besar R Besar R Besar R Kecil R Besar R Kecil Ada Tiga Sedangkan R Kecil R Kecil Ada Satu Maka Tiga Berbanding Satu Apabila Gen Untuk Warna Merah Bunga Dilambangkan M Besar Sedangkan Gen Untuk Warna Putih Dilambangkan M Jadi Ini Tadi Ini Namanya Perkawinan Silang Monohibrid Dominant Berarti Cari Yang Merah Paling Banyak Ada Tiga Merah Yang Paling Banyak Tiga Banding Satu Tiga Satu Banyak Tiga Maka Tiga Dibanding Satu Contoh Lain Ya Nah Ini Ada Contoh Dari Intermediate Juga Nah Ini Kita Coba Yang Ini Apabila Gen Warna Merah Bunga Dilambangkan M Besar Contoh Bunga Warna Merah M Besar Sedangkan Warna Putih M Kecil M Besar M Besar M Kecil M Kecil Ini Homozygote Ini Homozygote Yang Hurufnya Sama Gamet P1 Berapa Parietal Satunya M Besar Karena Hurufnya Sama M Kecil Satu P1 M News Sama M M M M M M M M M Keturunan Keduanya Apa Keturunan Keduanya Adalah M Besar Yang Jantan Dimasukkan Kelam Kolom Kemudian M M kecilnya juga sama yang betina juga sama M besar kemudian M kecil masukkan hurufnya yang paling besar dulu M besar M besar M besar M kecil M besar M kecil dan M kecil M kecil M besar M besar M besar M kecil M besar M kecil M kecil M kecil maka perbandingan penotip F2 adalah bunga merah bunga merah berbanding bunga putih sama dengan 3 banding 1 kenapa 3 tadi saya bilang ya kalau yang homo kalau yang dominan monohibrid dominan itu ya cari yang merahnya paling banyak merahnya ada 3 M besar M besar M besar M kecil M besar M kecil M kecil M lihat jadi 3 banding 1 sedangkan perbandingan genotip nah ini genotipnya kalau tadi genotip ya fenotip itu berarti sifatnya merahnya ada 3 putihnya ada 1 tapi kalau genotip hurufnya simbolnya yang kamu tulis M besar M besar ya M besar M kecil ya ini ya M besar M kecil M kecil M besar kan ada 2 ditulisnya 1 aja berarti M besar M 4 ya Dulu tet under ahh kecara M besar M kecil M kecil yang ada yang ke-4 ya 1-2-3 4 berarti M besar M kecilnya 1 M besar M kecilnya 2 1 2 ya dan M kecil M kecilnya ada 1 ada 1 nah ini Ini namanya perbandingan genotipnya. Sedangkan genotip yang mengandung M besar, maka akan berwarna merah. Maka gen M besar dan warna bunga merah bersifat dominan tadi ya. M besar ini bersifat dominan, karena yang sering muncul, yang sering terlihat, dan yang paling banyak M besarnya. Namun jika tidak mengandung M besar, maka termasuk warna putih artinya bersifat resesif. Resesif apa? Berarti yang paling sedikit, yang tidak terlihat, yaitu M kecil-M kecil. Cuma ada satu, warnanya U putih, maka bersifat resesif. Jelas ya anak-anak ya? Halo? Paham? Paham, Pak. Oke, nanti kalau tidak paham nanti bisa diulang kembali nonton videonya. Nanti saya upload di Youtube saya, nanti saya share linknya. Nanti kamu tinggal tonton ulang kembali. Kemudian, sifat intermediate. Nah, tadi yang perkawinan silang, mono-hibrit, dominan. Yang kemudian, mono-hibrit, intermediate. Tadi kan kita bahas tentang mono-hibrit, dominan, dan resesif. Dominannya warna merah tiga, yang putih satu. Resesif berarti yang sifatnya sedikit. Satu, warnanya putih tadi. Nah, sekarang mono-hibrit, sifatnya intermediate. Nah, apa yang dimaksud? Nah, ini dia. Persilangan mono-hibrit, tidak selalu memperlihatkan sifat dominan resesif. Tapi, ada pula keturunan yang mempunyai sifat di antara keduanya. Contohnya, pada perkawinan silang, tanaman bunga pukul 4. Mirabilis Jalapa. Pernah kan lihat bunga pukul 4, kalau di taman, beli di toko taman, ada tuh. Biasanya, kalau jam 4 sore, bunganya bermekaran. Nah, ketika lebih dari jam 4 sore, bunganya menguncup. Jika serbuk sari berasal dari tanaman homozygote berbunga merah, atau disebut genotip M besar-M besar. Disilangkan dengan putih dari tanaman homozygote berbunga putih. Genotipnya M kecil-M kecil. Berarti M besar-M besar dikawinkan dengan M kecil-M kecil. Nah, ini yang merah, M besar-M besar. Yang putih, M kecil-M kecil. Maka hasilnya apa? Nah, ini yang paling banyak adalah warna putih. Bukan yang warna merah, kebalikannya. Ini namanya intermediate. Kalau tadi, dominan, berarti yang paling banyak merahnya. Kalau yang intermediate, yang paling banyak adalah putihnya. Contohnya bagaimana, Pak? Ini dia saya buatkan. Dalam persilangan dapat digambarkan sebagai berikut. M besar-M besar yang merah, M kecil-M kecil yang putih. Ini bunga pukul 4 contohnya dikawinkan. Keturunan pertama, M besar karena hurufnya sama, homozygote. Ini hurufnya kecil. Hurufnya sama juga, homozygote, M kecil yang dimasukkan satu saja. M satunya apa? Keturunan pertamanya, M besar dengan M kecil ditulis. Kemudian, bunga warna merah muda. Maka P2-nya paretel kedua, M satu dikawinkan dengan sesamanya. M besar, M kecil dikawinkan dengan M besar, M kecil. Gamet keduanya apa? M besar, M kecil. M besar ditulis, M kecil ditulis. Kemudian, gamet pertinanya, M besar, M kecil. Lalu, F2-nya apa? Keturunan kedua, kita buat papan tabel. Mau catur, papan catur. Atau mau pakai anak panah, sama saja. Mau pakai yang ini, boleh. Mau pakai yang anak panah, boleh. Caranya sama saja. Hasilnya juga sama saja. Yang jantan, M besar, yang betina, M kecil. Yang betina, M besar, M kecil. Maka, M besar, M besar, M besar, M kecil. M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Gitu ya. Jadi, itu hurufnya. Atau boleh juga pakai anak panah. Yang jantan merah, yang kecil, betina. Yang putih, M kecil. Maka, hasilnya adalah seperti ini. Ada yang warna merah, ya. Satu. Warna pink, dua. Atau warna merah muda, ada dua. Warna putihnya, satu. Ya. Ini, lihat. Ini M besar, M besar ini merah. Sedangkan M besar, M kecil. M besar, M kecil, merah, muda, nih. Merah, muda. Putihnya ada satu. Satu. Nah, berarti apa yang paling banyak? Kita lihat di sini. Maka, perbandingan fenotip F2 adalah bunga merah, berbanding bunga merah muda, berbanding bunga putih. Bunga merahnya berapa? Bunga merahnya ada satu. Ya, betul ya. M besar, M besar tadi. Bunga merah mudanya ada berapa? Atau bunga warnanya pink. Bunganya warna merah muda. Ada berapa? Ada dua. Yang mana? M besar, M kecil. Ada dua. Yang putihnya ada berapa? Yang putihnya ada satu. Ada satu ya. Ada satu. Satu, banding dua, banding satu. Sedangkan perbandingan genotipnya adalah, nih, tadi genotipnya ya. M besar, M besar, berbanding. M besar, M kecil, berbanding. M kecil, M kecil, 1, banding 2, banding 1. Berarti, M besar, M besarnya 1. M besar, M kecilnya 2. M kecil, M kecilnya 1. Satu, banding 2, banding 1. Ini namanya genotip, nih. M besar, M besar 1. M besar, M kecilnya 2. Satu, dua. Ya, M kecil, M kecil ada 1. Ini namanya genotipnya. Ini genotip. Warna bunga merah hanya terjadi bila gen M besar bertemu dengan M besar. Jika gen M bertemu dengan M, ya, dihasilkan bunga warna putih. Bila gen M besar bertemu dengan M kecil, dihasilkan keturunan dengan warna gabungan. Yaitu merah muda digabungkan tuh. M besar sama M kecil jadi namanya merah muda. Cipat ini disebut cipat intermediate. Jadi yang dimaksud intermediate adalah gabungan dari merah dan putih. Jadinya merah muda. Merah muda yang mana, Pak? Yang ini. M besar, M kecil. M besar, M kecil. Maka disebut merah muda. Itu namanya adalah sifat. Ini disebut sifat intermediate. Paham ya? Oke. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang persilangan di hibrid. Nah, itu apa maksudnya? Nanti kita lihat. Dan ini tabelnya banyak. Bisa sampai 16 tabel. Nah, kita cukupkan dulu sampai jam 2 siang pas. Saya cukupkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Atau ingin mengulang-ulang videonya, silakan tinggal dilihat di video YouTube saya. Terima kasih telah menonton!